kembar lagi di channel Garitra di bulan ini kita mau ngadain series natal nah, menu yang kalian mau gue buat adalah suatu salah satu menu yang kalian mau gue buat adalah menu yang paling gampang kalian temuin kalau kalian ke kristus market di Eropa itu adalah namanya glue wine jadi glue wine itu sebenarnya cuma wine yang dicampur dengan buah-buahan dan apa namanya? rempah-rempah dan rempah-rempah nah, jadi gak cuma sekedar wine doang dia itu ada aroma-aroma yang bikin wine itu jadi tambah lebih nendam nah, glue wine ini biasanya diserap itu sangat hangat karena kan berhubung natal di sini itu dingin ya jadi minum glue wine ini bakal ngebantu untuk nangetin badan lu ya, gak juga sih sebenarnya cuma oke, jadi glue wine ini diambil dari dua kata Jerman yang berbeda glueen dan wine nah, wine itu ya wine sedangkan kalau glueen itu diambil dari kata yang artinya terang atau menyala gitu loh ya nah, kenapa begitu? karena untuk bikin wine ini orang zaman dulu itu harus ngebakar si winenya jadi kayak si apinya itu sebagai sesuatu yang simbolik jadi terang gitu loh oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke cara bikinnya oke, sekarang kita ada di tahap ini untuk kita preparasi sebenarnya yang kita butuhin adalah kulit jeruk dan kulit lemonnya aja kalian potong kulitnya ini dan jangan takut kalau misalkan ada sedikit daging jeruk yang ikut di kulitnya karena memang kita butuhin sedikit dari cairan jeruknya atau jus jeruknya mungkin lebih enak ya oke, yang kita butuhin adalah 2 kulit jeruk dan 1 kulit lemon step selanjutnya adalah panasin pengirin di medium heat habis itu masukin gula sesuai dengan takaran yang udah gue tulis di kolom deskripsi di bawah nah, kenapa gulanya kita panasin di dalam pan? ini karena kita pengen gulanya untuk sedikit terkaramelisasi sekarang langsung kita masukin kulit jeruk dan kulit lemon yang kita udah siapin tadi tujuannya adalah untuk sedikit ngasih rasa ke gulanya juga karena itu kayak yang gue bilang tadi butuh sedikit daging dari si jeruknya ini supaya ada sedikit basah untuk gulanya bahan-bahan yang berikutnya kita memasukin ke ramuan kita adalah cinnamon, star anise atau adas bintang bahasa indonesianya dan tengkeh sebenernya akan lebih bagus kalo misalkan kalian punya cinnamon dalam bentuk batang tapi karena hashtag student life kita pake disini yang bubuk aja oke setelah semua bahannya masuk kita aduk-aduk lagi sampai rata kalian jangan khawatir kalo misalkan gulanya udah mulai menggumpal dan mengeras karena setelah kita masukin winenya kalian bisa denger suaranya ini setelah kita masukin winenya dan winenya udah mulai panas gulanya akan mencair sedikit tips jangan kalian hirup dalam-dalam itu uapnya karena banyak mengandung alkohol dan udah pernah kejadian ada yang mabok karena itu setelah gulanya udah tercampur sebenernya kalian cuma butuh kecilin apinya supaya dia nggak terus mendidih dan alkoholnya semua jadi terbuang atur apinya jadi low heat dan kita biarkan dalam waktu 15-20 menit ya sekali-sekali di aduk-aduk lah setelah 15 menit kita bisa serve blue winenya di gelas dan kalo mau ekstra kita bisa tambahin orange zest atau lemon zest sesuai selera kalian karena disini gue suka jeruk gue pake zest dari jeruk thank you guys for watching like if you like the video dislike if you dislike the video don't forget to subscribe and share yaaah yaaah